Untuk omset kita berkisar dari 4 sampai 5 miliar. Ini di luar kemarin kondisi COVID-19 ya. Oke, 4 sampai 5 miliar. Nah setelah adanya pandemi COVID-19 ini seberapa besar sih dampaknya Mas Odo bisa turun sampai berapa persen? Atau mungkin jadi berapa omsetnya per bulan Mas Odo? Kita terendah kemarin sempat cuma 1,5 atau 2 miliar gitu. Saya agak lupa, tapi bulan antara April atau Mei itu 1,5 miliar. Berarti cukup besar ya dampak pandemi COVID-19 ini. Nah kalau dilihat dari segi menu begitu ya, yang paling favorit di Yellow Fit Kitchen itu apa sih Mas? Mungkin bisa jadi gambaran juga untuk bisa memulai bisnis healthy food ini supaya jadi inspirasi gitu buat teman-teman yang mau memulai bisnis ini Mas Odo. Yang paling favorit itu, kita jadi ada inovatif campaign, kita bikin burger, terus fried chicken, dan pizza versi dietnya. Iya. Nah itu 3 makanan yang paling laku di catering kita dan saat ini akhirnya kita buat 1 restoran, saat ini kita baru mulai baru sekitar 6 cabang, kita jual 3 makanan itu di restoran itu. Jadi menu yang favorit itu kita buat di konsep resto, jadi customer bisa pesen by Ojek Online atau Dine-In setiap hari gitu. Oke, kalau di Yellow Fit Kitchen sendiri Mas ada sistem misalnya langganan berapa bulan atau dibebasin aja? Kalau mau beli aja baru kemudian beli atau justru ada langganan misalnya 3 bulan, itu bisa jadi solusi juga gak sih untuk menjaga customer tuh bisa tetap membeli produk kita Mas Odo? Kalau Yellow Fit Kitchen sendiri kita batasin paling minimal tuh pesen 1 minggu, dan paket terlama itu 1 bulan. Nah kenapa kita gak sampai 3 bulan gitu, karena otomatis kalau makin lama mungkin customer juga pertama keluar uangnya semakin gede, karena untuk paket sebulan itu kisaran 2 juta, kalau 3 bulan berarti 6 juta itu menurut saya akan memberatkan, terus juga mungkin ada masanya juga mungkin orang bisa bosen atau apa, dan itu wajar, jadi mungkin mereka 1 bulan rehat 1-2 minggu baru pesen lagi gitu. Nah tipsnya mungkin Mas tadi kan ada masa orang yang bosen gitu ya, Nah kalau dari Yellow Fit Kitchen, gimana sih caranya supaya ngatur komposisi menu, supaya orang seenggaknya dijaga dalam jangka waktu sekian lama, yang paling lama gitu, biar gak bosen itu-itu aja Mas Odo? Tentunya kita harus, kalau saya saat ini saya udah dibantu tim nutritionist dan tim chef, kita selalu brainstorming untuk bikin menu-menu yang rasanya oke, kalorinya juga oke, dan customer juga gak bosen, artinya terus bervariasi, dalam seminggu itu ada Indonesian food, ada Chinese food, ada Japanese food, ada Korean food, ada Western, segala macem, jadi kita bikin sevariatif mungkin, supaya customer gak bosen karena, gimana pun kita jual makanan sehat atau makanan diet, pasti rasanya terus porsinya gak seenak dan gak sebanyak makanan umum, itu udah pasti. Tapi kita bisa mengusahakan supaya rasanya semirip mungkin dengan makanan biasa, dan customer minimal saat diet atau saat makanan sehat gak terlalu menderita karena rasanya variatif, menunya variatif gitu. Mas Odo pertanyaan terakhir nih ya, buat jadi gambaran kita untuk menjalankan bisnis healthy food ke depan, tren kuliner di Indonesia ke depannya untuk healthy food ya, segmen healthy food itu akan seperti apa sih ke depannya, apakah akan lebih banyak yang mengikuti Yellow Fit Kitchen ini dengan fast food, healthy food atau gimana Mas Odo? Oke, untuk perkembangan ke depannya, sebenarnya udah banyak banget yang forecast udah melihat kalau ke depannya healthy food itu akan semakin maju, karena di negara-negara maju healthy food itu udah semakin oke. Artinya, persentase yang makan healthy food dan yang makan makanan biasa udah semakin banyak yang healthy food. Tapi, dengan hadanya COVID-19 ini, menurut saya pribadi cukup membantu meningkatkan kesadaran masyarakat untuk pentingnya makan makanan sehat. Karena dari pemerintah juga menginfokan untuk harus makan makanan sehat, makan vitamin, dan segala macem. Jadi, kalau saya, tapi mungkin kalau saya yang komentar, mungkin bias karena saya emang pemain di dunia healthy food kan. Tapi kalau menurut saya, saya sangat optimis ke depannya healthy food itu akan semakin maju.